Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita Bahas yaitu mengenai Pernyataan Geringganesa yang menyebut Bahwa Indonesia akan suram Bila dipimpin oleh Seorang pembohong Nah yang disampaikan Geringganesa itu Kemarin ketika PSI Menggelar HUT Hari ulang tahun PSI yang ketujuh Dan pidatuk Gering itu Di depan Presiden Jokowi Mengatakan bahwa Indonesia akan suram Bila dipimpin oleh Orang yang pernah dipecat Presiden Jokowi Karena tidak becus bekerja Itu kira-kira yang disampaikan oleh Geringganesa dan kali ini teman-teman Pernyataan Geringganesa Ditangkapi oleh kader Partai Demokrat Jadi kalau kita melihat teman-teman Apa yang disampaikan Geringganesa Ternyata Ini bukan hanya Dibela dari pihak Pak Anies Baswedan Tetapi kader lain seperti Gerindra, kemudian Demokrat Ini justru mengkantar pernyataan Yang disampaikan Geringganesa Karena arahnya Yang disampaikan Gering itu adalah Pak Anies Baswedan Karena pernah menyebut Gering Di bidatu sebelumnya adalah Menyebut nama Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari populis Teman-teman Pernyataan Gering soal Pengimpin Pembohong Langsung disambar Elit Demokrat Contohnya Mau berkuat KPK Nyatanya memperlemah Wow Ini sindiran yang cukup kuat Jadi orang itu mempertanyakan Akhirnya teman-teman Bahwa Siapa yang dimaksud Mengimpin Pembohong itu Karena disini kan Tidak menyebut nama Kali ini teman-teman Karena Kalau kita melihat sebelumnya Pidatu dari Geringganesa Menyebut nama Anies Baswedan Tetapi kali ini Tidak menyebut nama Tetapi arahnya memang Pak Anies Baswedan Itu menurut saya teman-teman Oke kita baca berikutnya Politikus Partai Demokrat Beni Kaharman Langsung merespon Pernyataan ketahumum Partai Solidaritas Indonesia PSI Geringganesa Yang menyebut Masa depan Indonesia Bakal suram Jika negeri ini Dipimpin oleh mereka Yang punya rekam jejak Yang pernah memainkan Isu sara Dan politisasi agama Di Pilgada Serta Pimpinan yang gemar Berbohong Beni sepakat Dengan pernyataan tersebut Namun ia justru Memberi sindiran halus Pada pemerintahan Joko Widodo Yang disebut-sebut Justru melemahkan Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Sekarang ini Contoh Saat kampanye Bilang akan memperkuat KPK Nyatanya Malah memperlemah Kata Beni Karman Kamis 23 Desember 2021 Lanjut Beni Mengatakan Seluruh masyarakat Indonesia Pasti tidak bakal setuju Jika negara ini Dipimpin seorang Pemimpin Pembohong Dimana Kata dia Pemimpin itu Kerap menyodorkan Janji manis Semasa kampanye Namun Setelah berkuasa Janji-janji itu Tidak satupun Yang direalisasikan Nah itu Kita ingat Indosat kemarin Katanya Indosat itu Mau dibeli lagi Sampai sekarang Kok belum dibeli Teman-teman Itu kan Pernyata-pernyataan Dalam Kampanye kemarin Mengenai Indosat Yang pernah Dijual Di era pemerintahan Megawati Soekanoputri Ini jadi Diberi lagi Atau tidak Indosat ini Teman-teman Siapapun Rakyat Indonesia Tidak ingin Pengimpin negeri ini Di tangan Pembohong Yaitu Pengimpin yang Memberi janji palsu Kepala rakyat Saat kampanye Hanya sekedar Untuk disukai Sesaat Dan dipilih Rakyat ujarnya Diberitakan sebelumnya Ketumum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giringganesa Mengklaim Masa depan Indonesia Bakal kacau Balau Jika Kelak Presiden yang Memimpin negeri ini Adalah orang-orang yang punya rekam jejak Memainkan isu sara Dan politisasi agama Giring tidak menyebut nama tokoh tertentu Dalam pernyataannya itu Kemajuan akan terancam jika Kelak Yang menggantikan Pak Jokowi Adalah sosok yang punya rekam jejak Menggunakan isu sara Dan menghalalkan segala cara Untuk menang dalam pelkada Kata Giring Kata Giring dalam Sambutan acara Puncak peringatan Hood ke-7 PSI Di Bellroom Jakarta Teter Jakarta Dikutip Kamis 23 Desember 2021 Jadi Menurut Giring Tidak rela Indonesia Pimpin seorang Pembohong Yang pernah Mempermainkan isu sara Dalam pelkada Kemudian Menghalalkan Segala cara Untuk menang Ini pernyataan-pernyataan Yang Bernada sindiran Tapi sindiran ke siapa Karena tidak disebut langsung Oleh Giring Gangesa Tetapi kita semua paham Yang dimaksud siapa Kalau kita bicara sara Teman-teman Suku Agama Ras Golongan Itu memang Tidak boleh Karena bisa memecah Belabangsa Tetapi ketika kita Memilih pemimpin Punya prinsip Saya pilih ini Karena agamanya Kemudian Karena Faktor Kemampuan Dalam memimpin Karena kecerdasannya Bisa berbahasa Inggris Contohnya Nanti kalau komunikasi Dengan luar negeri Ini kan mudah Kalau bisa bahasa Inggris Itu contohnya begitu Sehingga Saya menjatuhkan pilihan Misalkan kepada Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies Agamanya bagus Kemampuan memimpin Jakarta Teruji Bahasa Inggrisnya Oke Maka tidak salah Misalkan Kalau saya memilih Pak Anies Baswedan Itu contohnya Nah apakah orang yang Berprinsip Karena agamanya Itu dikatakan Sarah Padahal memilih Pemimpin itu Adalah hak pribadi Seseorang warga negara Memilih Atau dipilih Itu hak pribadi Nah kalau dia Punya dasar Karena agamanya Kemudian Karena Kemampuan Memimpin Misalkan DKI Jakarta Kemudian Jatuh pilihan Kepada Pak Anies Baswedan Itu apakah Dikatakan Sarah Nah itu teman-teman Kalau mengatakan Sarah Berarti Banyak orang Yang dikatakan Sarah Nanti akhirnya Karena Yang memilih Pak Anies Baswedan Kemana adalah Mayoritas Di DKI Jakarta Berarti Kalau mengatakan Sarah Berarti Tentunya Akan Menyindir Kepada Pemilih Pak Anies Baswedan Yang jumlahnya Lebih besar Daripada Ahok kemarin itu Oke kita teruskan Teman-teman Tidak sampai disitu Giring bilang Masa depan negara ini Juga suram Ketika Indonesia Dipimpin oleh Seorang pembohong Di hadapan Presiden Jokowi Giring Memberikan Klu Orang yang Ia maksud Yakni Seorang yang Pernah dipecat Dari kabinet Indonesia Akan suram Jika yang Terpilih kelak Adalah seorang Pembohong Dan juga Pernah dipecat Oleh Pak Jokowi Karena tidak Becus bekerja Ucap Giring Yang disambut Tepuk tangan Kader yang hadir Nah Itu teman-teman Yang disampaikan Giringganesha Mendapatkan Respon dari Beni Kaharman Yang justru Menyidir Di pemerintahan Jokowi Katanya dulu Mau memperlekuat KPK Tetapi Nyatanya Malah memperlemah Dan Tidak hanya itu Teman-teman Terkait Revisi Undang-Undang KPK Kemarin Ini Banyak pegawai KPK Yang punya Kualitas Yang punya integritas Dalam pemerintahan korupsi Ini malah Dipecat oleh Viri Bauri Alasan Tidak lulus Tes wawasan Kebangsaan Tetapi Pada akhirnya Mereka-mereka Yang tidak lulus Akhirnya Diminta Untuk Bisa Mengisi Formasi Di PNS-nya Polri Dan akhirnya Mereka masuk Nah Kalau mereka masuk Berarti secara otomatis Mereka kan sudah lolos Tes wawasan kebangsaan TWK Karena Polri tentu Lebih jeli Terkait TWK ini Nah Bagaimana dengan Tes wawasan kebangsaan Di KPA kemarin Ini yang menjadi soal Yang sampai hari ini Belum ditemukan Jawabannya Kenapa Seperti itu Karena Menurut dari Keterangan Komnas HAM Maupun Ombudsman RI Ini ada Masalah terkait TWK Di KPK kemarin Tetapi pada intinya Apa yang disampaikan Beni Kaharman Ada benarnya Dulu katanya Memperkuat KPK Tetapi nyatanya sekarang Malah memperlemah KPK Lalu Pernyataan yang disampaikan Giringganesya itu Menyidir siapa Indonesia akan suram Bila dimimpin oleh Mimpin yang pembohong Itu teman-teman Yang Menarik Pernyataan dari Giringganesya Kali ini Mendapatkan Kanterbalik dari Kader Demokrat Jadi yang marah Ternyata bukan hanya Pendukung Pak Anes Tetapi Partai lain Seperti Demokrat Kemudian Gerindra juga Memberikan Pernyataan Kanterbalik Kepada Giringganesya Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Dan akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!